silakan agak geser ke kanan Mbak Hana Mbak Afara agak maju ke depan dihadap ke uti silakan pakaikan mahkota mahkota dipakaikan ke ayah ke ibu ke uti kemudian silakan bersimpuh di hadapan ibu dan ibu di depan cium tangannya ibu boleh mengelus aneh ayah ibu uti pada kesempatan kali ini perkenankanlah aku untuk bersimpuh di hadapku bersimpuh seraya mengucapkan terima kasih atas apa yang telah ibu uti berikan padaku Alhamdulillah pada kesempatan kali ini aku sudah bisa di wisudah wisudah tafid wisudah sebagai hafiz-hafizah Quran ayah ibu ibu uti terima kasih terima kasih selalu ku ucapkan atas segala pengorbanan yang telah ibu berikan atas pengorbanan yang telah uti berikan kepada kami sehingga kami bisa seperti sekarang ini sehingga kami bisa menjadi hafiz-hafizah Quran tak terbayangkan betapa perihnya ibu uti dalam mendidik kami ibu senantiasa bimbing kami ibu cukupkan kebutuhan kami tanpa pamrih di ujung sujud ibu uti selalu merangkai nama-nama kami untuk pohon keridoannya keselamatan kebahagiaan kami di dunia dan akhirat agar kami benar-benar menjadi orang bermanfaat bagi agama orang tua dan negara agar Al-Quran selalu melekat di hati kami agar Allah selalu merahmati kami dengan Al-Quran ayah ibu uti maafkan kami maafkan kami ibu uti maafkan kami 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 belum mampu membuat kalian bahagia namun dalam hati ini telah tertanam tekad suatu saat ibu uti akan tersenyum bangga dan penuh syukur karena Allah kabulkan doa ibu dan uti yang tak pernah berhenti mengalir ayah ibu uti aku ingat rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bareng siapa yang menghafal Al-Quran dan mengamalkan isinya maka akan dipakaikan kepada kedua orang tuanya mahkota pada hari kiamat kami ingin ibu uti bisa memakai mahkota terbaik yang jauh lebih indah daripada mahkota ini di syurga di syurga kelam saat ini kami baru mampu lakukan doa al-fati al-fati wal walidayah warham kumakama rabbayani Ya Allah Limpahkanlah kasih sayangmu pada ayah ibu kami Sebagaimana ia mengasihi kami di waktu kecil Ya Allah Kami mohon mudahkanlah segala urusan ayah ibu kami Ya Allah Jika suatu saat engkau memanggil ayah ibu kami Berilah kesempatan pada mereka untuk tersenyum bahagia Tersenyum penuh syukur atas kami Dan Pakaikanlah mahkota terbaik Yang menyinari di hari kiamat Serta pakaian terbaik Yang kebakaikan di hari kiamat Ya Allah Kamu kanlah doa-doa kami Amin Amin Ya Rabbal Alayhi Silahkan untuk ananda Berdiri kemudian Meluk-memeluk ibu Maka uti Peluk cium Ibu boleh sambil mencium ananda Semoga Semoga Ananda bisa menjadi anak Ananda bisa menjadi anak yang berguna Anak yang menjadi kebanggaan ayah ibu Sehingga pada hari kiamat Kelab Menjadi penuntun ayah ibu Menuju ke surga Peluk cium Sampaikan terima kasih Ananda kepada ibu Kepada uti Terima kasih ibu Terima kasih uti Terima kasih Dan mohon maaf Masih banyak salah Dan kurang Terima kasih Untuk ananda Dan ibu Serta uti Semoga doa-doa Yang biasa Selalu Diucapkan Dan mendapatkan Dikabulkan oleh Allah